Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White 5 September 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, lau dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tajuk Renungan Pagi kita pada 5 September 2021 ini, Pengaruh Kehidupan Kristian di Rumah Tangga. Ayat Inti diambil dalam Amsal 3 ayat 33, Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jika Kristus tinggal bersama kita, maka kita akan menjadi orang Kristian di rumah maupun di luar rumah. Dia yang adalah orang Kristian akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada anggota keluarganya dan rakannya. Dia akan baik, sopan, penuh kasih simpati, dan akan mendidik dirinya sendiri untuk tinggal bersama keluarga yang di atas. Jika dia adalah anggota keluarga kerajaan, dia akan mewakili kerajaan yang dia tuju. Dia akan berbicara dengan kelembutan kepada anak-anaknya, karena dia akan menyadari bahwa mereka juga adalah ahli waris Allah anggota istana surgawi. Di antara anak-anak Allah tidak ada roh kekerasan berdiam. Ingatlah bahwa sebagaimana engkau di keluarga mu, demikian juga engkau di gereja. Sama seperti engkau memperlakukan anak-anak mu, demikian juga engkau akan memperlakukan Kristus. Jika engkau menghargai roh yang bukan seperti Kristus, engkau tidak menghormati Allah. Posisi tidak membuat seseorang jadi manusia. Kristus yang dibentuk di dalam diri itulah yang membuat seseorang layak menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar. Tuhan ingin setiap orang memulai di rumah dan di sana menghidupkan kehidupan Kristus. Di gereja dan di dalam setiap transaksi bisnis seseorang akan menjadi seperti apa adanya dia di rumahnya. Jika dia tunduk pada bimbingan roh kudus di rumah, jika dia memahami tanggung jawabnya untuk berurusan dengan pikiran di sana, maka ketika dalam posisi yang bertanggung jawab, dia akan menempuhi jalan yang sama. Mengingat kelemah lembutan Kristus terhadapnya, ia akan mewujudkan kasih dan kelemah lembutan yang sama terhadap orang lain. Prinsip-prinsip surga harus dilaksanakan dalam setiap keluarga, dalam disiplin setiap kereja, di setiap badan usaha, di setiap lembaga, di setiap sekolah, dan dalam segala hal yang akan dikelola. Pria dan wanita, anak-anak, dan orang muda diukur dalam skala surga sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seorang Kristian di rumah adalah seorang Kristian di mana-mana. Agama yang dibawa ke rumah membawa pengaruh yang tidak dapat diukur. Itu saja renungan pagi kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penatalanan Ibu Evelyn, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Seturaku Dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan sesuatu yang penting bagi setiap anggota keluarga. Menjadi puteran putri Allah halaman 264 paragraf pertama berkata, Jika Kristus tinggal bersama kita, maka kita akan menjadi orang Kristen di rumah maupun di luar rumah. Artinya, penting sekali untuk Kristus tinggal bersama kita. Pertanyaannya adalah, Bagaimana caranya Kristus tinggal bersama kita? Roh Nubuat menjelaskan dalam Ye Shall Receive Power halaman 178 paragraf 5 yang berbunyi, Kehadiran ilahi tampaknya melayang dekat, dan kemudian jika pikiran merespons, jika pintu hati dibuka, Yesus tinggal bersama agen manusia. Yesus tinggal bersama kita saat kita membuka pintu hati kita. Maka artinya, Yesus tinggal bersama kita oleh kehadiran rohnya. Sebab, Councils to Parents, Teachers and Students halaman 223 paragraf 2 menyatakan, Ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, rohnya menjadi kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Jelas sekali bahwa Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya Kristus, dan roh Kristus tersebut kita terima oleh iman. Roh Yesus tersebut menjadi kuasa yang mengubahkan karakter dan hidup kita. Tidak heran, kita menjadi orang Kristen sejati, dimanapun kita berada. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, kebahagiaan sejati halaman 68 paragraf pertama, berbunyi, Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasihnya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran, dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Inilah pentingnya, Kristus tinggal bersama kita, yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Sebab oleh roh Kristus tersebut, semua tabiat kita diubahkan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang berbunyi, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus tidak berkata, siapa yang di samping Kristus, tidak. Tetapi dikatakan, siapa yang di dalam Kristus. Karena kita menjadi manusia baru, jika kita ada di dalam Kristus. Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Lift Him Up, halaman 238 paragraf 2, yang berkata, Perubahan besar terjadi dalam karakter orang yang menerima Kristus, karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jelas bahwa, di dalam Yesus kita menjadi manusia baru. Sebab memang Yesus berkata, Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka kita berbuah banyak. Itu sebabnya rendungan hari ini berkata, dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 264 paragraf 3, yang berbunyi, Tuhan ingin setiap orang memulai di rumah, dan di sana, menghidupkan kehidupan Kristus. Bagaimana caranya menghidupkan kehidupan Kristus? Gospel Workers, edisi tahun 1915, halaman 285 paragraf 2, menjelaskan. Pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Hanya mereka yang diajar seperti itu oleh Allah, hanya mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam hati, dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus dimanifestasikan, dapat berdiri sebagai perwakilan sejati dari juru selamat. Untuk dapat menghidupkan kehidupan Kristus, yang kita perlukan adalah hidup Yesus. Dan hidup Yesus kita terima oleh pemberian roh, yaitu rohnya Yesus. Sebab roh itu sama dengan hidup. Ingat kembali pekabaran tanggal 1 September 2021. Pekabaran tersebut adalah fondasi dan nyata dalam pekabaran hari ini. Karena satu-satunya cara untuk kita dapat menjadi orang Kristen di rumah dan di luar rumah adalah dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Oleh sebab itu, bukalah pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hati kita setiap saat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Bahwa kami bisa menjadi orang Kristen dimanapun kami berada. Asal kami menerima kehadiran Kristus dalam hati kami oleh tinggalnya roh Kristus dalam hati ini. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini ke hendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.